oke, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan bahas tentang contoh soal hidrolisis ini saya akan kasih 3 contoh soal masing-masing itu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat lalu dari basa lemah dan asam kuat dan juga contoh perhitungan pH garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah oke, kita masuk ke soal nomor 1 untuk rumusnya nanti silahkan kalian review di video sebelumnya yang sudah saya share atau kalian lihat di buku paket kalian juga boleh ini langsung saya bahas ke soal aja oke, yang pertama tentukan pH larutan garam NH4Cl 0,1 molar jika nilai KB NH3 adalah 1 x 10 pangkat min 5 oke, kita tentukan dulu nih ya kita pilah-pilah dulu ya seperti biasa seperti biasa sorry, sebentar ini diketahui ya diketahui ya yang diketahui dari soal adalah ini garamnya adalah NH4Cl ya ini NH4Cl konsentrasinya 0,1 molar di mana di mana KB NH3 ini sama dengan 1 x 10 pangkat min 5 oke, sekarang kita tanya nah, ditanyakan disini kita tentukan yang ditanyakan adalah ternyata pH langutan nah, ditanya pH oke, kita langsung jawab ya oke, sebelum kita jawab kita harus tentukan dulu garam NH4Cl ini itu penyusunnya apa gitu ya coba sekarang kita buat dulu reaksi ionisasi dari NH4Cl ya, ini adalah NH4 plus ditambah dengan Cl min ya berarti NH4 plusnya ini berasal dari NH4OH atau atau NH3 nah, disini kita sudah tahu nih kalau NH4OH atau NH3 ini adalah basa lemah nah, sedangkan Cl min disini berasal dari HCl ya HCl ini adalah asam kuat nah, ini berarti NH4Cl berasal dari asam kuat dan basa lemah ya untuk mencari pH untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah ini kita bisa langsung cari konsentrasi H plusnya ya disini bisa kita langsung ya sorry sebentar ini konsentrasi H plus ya konsentrasi H plus sama dengan disini kita pakai rumus yang akar KW per KB dikalikan konsentrasi B plus nah, sebenarnya ini dari soal ini kan diketahui pasti nilai ada nilai KA atau nilai KB kalau dalam satu soal ini yang diketahui hanya nilai KB berarti yang lemah kan basa yang lemah basa berarti sifat larutan dari garamnya adalah asam kalau diketahui nilai KB karena kalau KB ini lemah berarti sifatnya adalah yang kuat asamnya kuat kalau diketahui nilainya KA berarti basanya yang kuat tapi kalau diketahui nilai KA dan KB berarti dua-duanya lemah itu hidrolisisnya sudah total itu biar gampang aja kalian ingat disini konsentrasi H plus sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi B plus konsentrasi B plus disini adalah bisa kita pakai konsentrasi garamnya itu sama aja oke kita masukkan angkanya KW nilai KW adalah 10 pangkat min 14 kalau kalian lupa nilai KW adalah konstanta kestimbangan air disini 10 pangkat min 14 per KB kita masukkan nilai KB 1 x 10 pangkat min 5 dikalikan konsentrasi dari garamnya konsentrasi B plus disini adalah 0,1 molar kita jadikan order aja berarti 1 x 10 pangkat min 1 oke selanjutnya tinggal kita hitung ini saya geser ke kanan biar terlihat ini tinggal kita kalikan aja ini 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1 itu 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5 ini 1 dan satunya kita coret aja oke kalau dibagi bilangan pangkat ini berarti dikurang berarti ini adalah jawabannya akar 10 pangkat min 10 akar 10 pangkat min 10 ini adalah 10 pangkat min 5 disini kita dapat berapa konsentrasi H plus sama dengan 10 pangkat min 5 selanjutnya adalah kita tentukan nilai pH menggunakan rumus min log konsentrasi H plus sama dengan min log kali 10 pangkat min 5 min log 10 pangkat min 5 disini adalah 5 berarti pH dari larutan garam NH4Cl 0,1 molar itu adalah 5 pH nah ini contoh untuk pH perhitungan pH garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah sifatnya asam kenapa karena berasal dari asam kuat dan basa lemah yang menjadi sifat adalah yang kuat yang lemah nanti disini pasti ada nilai KB jadi pembagi dari KW KW per KB dikali akar konsentrasi garamnya atau konsentrasi B plus disini sama aja kalau kalian bingung langsung aja kalian masukin konsentrasi garamnya di atas ini contoh pertama selanjutnya untuk contoh kedua kita punya larutan CH3 COONA 0,2 molar coba kita tentukan pH-nya kalau diketahui nilai KA adalah 2 x 10 pangkat 5 KA jelas KA dari CH3 COOH disini CH3 COONA ini berasal dari CH3 COO min ditambah NA plus ini CH3 COO min otomatis dia berasal dari CH3 COOH yang dimana dia adalah asam lemah sedangkan NA ini berasal dari NaOH yaitu basa kuat karena basa kuat berarti sifatnya adalah basa sifat dari garam basa sekarang kita tuliskan dulu diketahui ditanyakan dan jawab yang diketahui adalah larutannya ini garam CH3 COO NA 0,2 molar lalu nilai KA CH3 COOH sama dengan 2 x 10 pangkat min 5 selanjutnya kita hitung yang ditanyakan ini adalah PH oke sekarang kita mulai jawab nanti kalian silahkan refresh lagi catatannya karena ini adalah garam basa di garam basa berarti yang diketahui adalah konsentrasi OH min berarti untuk menghitung PH nanti kita tidak bisa langsung hitung PH tapi harus hitung POH dulu dimana disini rumus konsentrasi OH min sama dengan akar KW per KB dikalikan konsentrasi A min ini juga bisa sama saja ini adalah konsentrasi garamnya bisa kalian langsung masukkan oke kita masukkan angkanya nilai KW tetap berubah tetap 10 pangkat min 14 jadi kalau di dalam soal tidak diberikan nilai KW ini tidak diketahui nilai KW sama dengan berapa itu berarti kita pakai 10 pangkat min 14 tapi kalau di soal diketahui misalnya diketahui dalam keadaan ini nilai KW sama dengan 10 pangkat min 15 atau 10 pangkat min 13 berarti kita masukkan nilai yang diketahui tapi kalau tidak disebutkan di soal berarti kita pakai langsung 10 pangkat min 14 lalu disini adalah nilai KA KW per KA dikali konsentrasi garamnya ini KA adalah 2 kali 10 pangkat min 5 kita kalikan dengan konsentrasi garam 0,2 berarti 2 kali 10 pangkat min 1 oke ini 2 bisa kita coret ya langsung kita hitung aja berarti ini 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1 jadinya adalah 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5 ini ternyata angkanya sama seperti tadi ya kali 10 pangkat min 10 disini sama dengan 10 pangkat min 5 ini tapi adalah konsentrasi OH min berarti yang bisa kita tentukan adalah nilai POH nya dulu ya tidak bisa langsung kita tentukan nilai PH kenapa karena yang diketahui adalah konsentrasi OH min makanya kita tulis dulu konsentrasi nilai POH nya sama dengan min log konsentrasi OH min ya disini sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5 nilai POH nya 5 berarti kalau kita mau hitung nilai PH ya nilai PH disini sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 5 sama dengan 9 berarti PH dari larutan garam CH3COO NA 0,2 molar adalah 9 ya kelihatan ya disini PH nya 9 berarti dia sifatnya basah padahal dari awal kita udah bisa prediksi karena garamnya berasal dari basah kuat dan asam lemah maka sifatnya nanti akan basah dan ternyata dibuktikan nih di sini PH nya 9 ya di atas 7 berarti sifatnya adalah basah oke kita sudah punya dua contoh ya yang pertama adalah PH dari larutan garam asam yang kedua dari larutan garam basah oke kita masuk ke yang ketiga ya disini ada soalnya adalah tentukan PH larutan garam NH4CN jika nilai KAHCN sama dengan 10 pangkat min 6 dan nilai KB NH3 adalah 10 pangkat min 5 oke ternyata ada nilai KA ada nilai KB berarti asamnya lemah basahnya lemah kalau dari soal diketahui ada nilai atau nilai KB berarti dia lemah karena ini KA dan KB yang diketahui berarti NH4CN adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basah lemah ini dua-duanya ter hidrolisis atau hidrolisis total nah maka disini kita bisa tuliskan dulu ya diketahui ini NH4CN ya nilai KA dari HCN sama dengan 10 pangkat min 6 nilai KB dari NH3 sama dengan 10 pangkat min 5 nah kenapa disini tidak ada nilai konsentrasi ya nah gak perlu karena ya langsung saya tulis ya disini ditanyakan PH kalau untuk garam yang terhidrolisis total ini bisa langsung kita pakai rumus yang konsentrasi H+, kalau dia yang diminta adalah PH ya disini KA per KB dikalikan KW nah disini rumusnya seperti ini kita kita tinggal masukkan aja angkanya ya berarti KA disini 10 pangkat min 6 pakai 10 pangkat min 5 dikalikan KW nya nih gak ada ya disoal berarti kita pakai 10 pangkat min 14 oke ini langsung aja nih kita hitung ya 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 14 sorry sebentar saya tulisannya dulu biar kalian gak bingung ya ini 10 pangkat min 14 ini 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 14 sudah 10 pangkat min 20 dibagi 10 pangkat min 5 berarti disini adalah akar 10 pangkat min 15 ini kadang-kadang emang aneh disini gak genap apa namanya perhitungannya cuman biasanya memang langsung disini adalah 10 pangkat min 7 5 berarti pH sama dengan min log konsentrasi H plus sama dengan min log 10 pangkat min 7 5 berarti pH nya adalah 7 disini ya nah ini adalah cara menentukan pH garam ya pH dari hidrolisis garam dari garam yang terhidrolisis nah itu tadi ada 3 contoh ya garam asam garam basah dan garam yang terhidrolisis total nah ini silahkan nanti kalian cermati ya kalian ulang-ulang cara mengerjakannya nanti setelah itu silahkan kalian kerjakan soal latihan nanti kita akan bahas juga soal latihannya bareng-bareng ya supaya kalian lebih terampil untuk menghitungnya nanti oke kalau ada yang bingung atau mau ditanyakan silahkan langsung tanya sama saya boleh di classroom boleh jadwal saya langsung nanti selanjutnya kalau ada pertanyaan di kelas juga boleh kita bahas nanti di zoom oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh